Beliau adalah Ketua IGI Aceh Utara dan juga Guru di SMA Negeri 1 Matangkuli. Beliau juga merupakan Dota Rumah Belajar tahun 2018. Kemudian Guru Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2019. Jadi beliau ini banyak segudang prestasi yang sudah dimiliki. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mengenal rumah belajar dan si jempol Aceh. Jadi kami berharap Pak Kustelani bisa memberi atau mengajari langsung bisa online. Kalau memang tidak memungkinkan mungkin bisa dengan menggunakan powerpoint. Untuk itu saya ambil alih hostnya sebentar Bu Rina untuk memperkenalkan Pak Kustelani. Jadi saya mohon izin setelah ini mohon izin sebentar mau ke Lok Sumawe. Jadi belum sampai tujuan. Nanti kalau sudah sampai tempat tujuan saya bergabung kembali. Untuk memandu acara nanti saya persilahkan ke Bu Rina untuk melaporkan ke Pak Kus apabila ada kekurangan misalkan suara yang tidak jelas atau sebagainya. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Kustelani untuk memberikan materi. Saya sebagai pembukaan terima kasih mohon maaf. Saya mohon izin untuk kembali dan lanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung saja ya. Nanti tolong dikasih tahu kalau misalnya ini karena jaringannya tidak stabil takutnya. Pada saat penjelasan nanti tolong dikabari atau dikasih tahu. Misalnya jaringannya terkutus atau gambarnya tidak terlihat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang sedang mengikuti kegiatan kita hari ini. Salam hormat saya buat Kepala SMA Negeri 1 Bakhtia, Pak Jalal. Beliau juga merupakan pembina IGI Kabupaten Haji Utara. Jadi, saya turut bersyukur. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman bagaimana mengelola rumah belajar di dalam pembelajaran kita. Pembelajaran dari rumah ya, Bapak Ibu. Tadi saya sudah diperkenalkan, nama saya Kustalani. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Mantang Kuli. Kemudian dari Pusdatin Kemdikbud, dipercaya menjadi Duta Rumah Belajar Provinsi Aceh. Jadi, Duta Rumah Belajar ini adalah membantu Bapak Ibu guru semuanya. Untuk bagaimana memanfaatkan sebuah portal pendidikan, sebuah platform pendidikan yang akan kita gunakan di dalam pembelajaran kita, baik di sekolah ataupun di rumah. Ini karena kondisi kita sedang begini, karena kondisi kita harus belajar di rumah, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus memahami beberapa platform pendidikan, beberapa portal pendidikan yang akan kita gunakan supaya pembelajaran di rumah itu masih atau tetap berjalan. Jadi, walaupun kondisi pandemi seperti ini, tidak ada alasan bahwa guru itu tidak mengajar. Jadi, tidak ada alasan guru itu tidak memberikan materi bagi siswa-siswinya. Jadi, saya turut mengapresiasi kepada segenap guru juga pimpinan SMA Negeri Satu Bakhtia, di mana sudah memfasilitasi guru-gurunya untuk belajar tentang rumah belajar nantinya, kemudian belajar tentang si jempol, karena harapannya setelah kegiatan ini, itu langsung bisa diterapkan. Karena tidak menutup kemungkinan selesai lebaran bisa jadi, tapi mudah-mudahan tidak, bisa jadi kita belajar di rumah masih berlanjut. Jadi, ketika masih berlanjut, maka harus, kita harus bisa memahami, ya minimal kita harus bisa memahami rumah belajar ini. Apalagi saya dengar-dengarnya, SMA Satu Bakhtia ada memberikan bantuan atau membantu guru-guru di sana dengan paket internet. Sudah belajar, kemudian ada paket internet, jadi tidak ada alasan lagi tidak diterapkan. Kemudian, Bapak-Ibu semuanya, nanti penjelasan saya tiga bagian. Tiga bagian, yang pertama saya jelaskan dulu tentang rumah belajar, kemudian saya jelaskan tentang si jempol. Nah, di dalam si jempol ini penjelasannya ada dua juga. Si jempol atau kelas digital si jempol untuk si guru, bagaimana membuat kelas, mengelola kelas. Kemudian, bagaimana kira-kira kalau siswa mengakses, mengakses si jempol ini. Jadi, jangan sampai nanti ketika siswa bermasalah atau siswa ada kendala, kita tidak, tidak ini ya, terlalu sulit menjelaskan kepada siswa bagaimana masuk kelas dan seterusnya. Jadi, nanti ada tiga bagian, ya, tiga bagian penjelasan saya, dari, dari setiap bagian itu, ya, ya, bu, mohon maaf kalau suaranya terputus, karena, ya, jaringannya mungkin kurang stabil. Jadi, eh, mana ya tadi? Jadi, sebenarnya hari ini saya harus ke sana, ke SMA 1 Baktia, biar lebih perfect, biar lebih, lebih sempurna sebenarnya. Cuma karena kondisi tidak memungkinkan, saya lagi di luar daerah, jadi, mau saya tetap membantu Bapak Ibu semuanya, belajar di sekolah, mungkin ya. Mungkin ada di rumah, eh, dengan melalui video conference seperti ini. Jadi, mudah-mudahan walaupun video conference nanti bisa maksimal. Eh, video ini mudah-mudahan direkam, ya, ibu, siapa nih, ibu Rina, ya. Mudah-mudahan direkam, karena nantinya, pada saat penjelasan saya bisa jadi ketinggalan, atau jaringan yang terputus, atau suara saya tidak jelas, nanti bisa diulang-ulang lagi oleh Bapak Ibu di rumah. Seperti itu. Mudah-mudahan ada direkam. Eh, oke. Eh, di sini, ibu Rina sebagai host, nanti bisa membantu saya, kalau misalnya ada kendala tidak jelas, karena saya di sini tidak bisa mengontrol, karena saya harus tampilkan screen, tidak harus menampilkan screen, jadi saya tidak bisa melihat, kira-kira penjelasan saya terlihat jelas, ataupun ada kendala. Oke, ibu Rina. Oke, siap. Oke, siap. Saya mulai. Ya, ibu. Saya mulai saja. Saya mulai saja penjelasan kita yang pertama, itu tentang rumah belajar. Ini, kalau Bapak Ibu membuka di Chrome, atau Google Chrome, tinggal diketik saja di atasnya itu, belajar.kemdikbud.go.id Ya, tinggal diketik saja di web browser-nya, boleh pakai Google Chrome, atau pakai Mozilla Firefox, itu di adresnya tinggal diketik belajar.kemdikbud.go.id Ya, itu di atas ada ininya, ada alamatnya, belajar.kemdikbud.go.id Nah, ketika sudah diketik ini, tinggal ibu enter, ya, tinggal Bapak Ibu enter, kemudian ditunggu saja prosesnya, sampai nanti keluar menu. Sampai keluar menu seperti ini, semoga jelas terlihat ya, kemudian jelas terlihat layarnya. Nah, menu di sini ada beranda, di atasnya itu ada beranda, ada tentang, ada fitur utama, testimoni, partner, bantuan, kebijakan privasi. Jadi, yang lain itu, saya tidak perlu menjelaskan, karena waktunya nanti. kita hanya perlu melihat fitur utamanya saja. Nah, kalau tes nimuni ini kan hanya pembuktian dari orang yang sudah memakai rumah belajar. Ya, fitur utama, kemudian kita klik fitur utama ini, kita klik fitur utama, kemudian kita diarahkan ke empat fitur utama yang ada pada rumah belajar. Ya, ada empat fitur utama pada rumah belajar. Yang pertama itu, kelas digital, sumber belajar, bank soal, bank soal, laboratorium maya. Nah, jadi, empat ini, ini kira-kira kebutuhan kita guru yang paling sering kita gunakan. Yang paling sering kita gunakan, kira-kira ini empat. Sumber belajar, jadi di dalam sumber belajar ini akan tersedia atau disajikan materi-materi ajar, baik itu berbentuk video, bentuk animasi, simulasi, dan lain-lain sebagainya. Ada juga bentuk audio. Nanti kita lihat. Kemudian, ada kelas digital. Kelas digital ini artinya, ya, kelas maya. Kelas di alam maya, berarti kelas di awan lah, kalau kita katakan. Tidak perlu bertatap muka di sekolah. Kita bisa membuat kelas, dan siswa juga bisa berinteraksi di dalamnya. Cuma kelas digital ini, saya tidak menjelaskan kelas digital rumah belajar, tapi nanti saya akan menjelaskan kelas digital dari si jempol Aceh. Ya, si jempolnya. Karena di si jempol Aceh juga ada kelas digital. Melahan kalau provinsi kita, di provinsi Aceh, maksudnya dinas pendidikan Aceh, itu menyarankan kita menggunakan kelas digital dari si jempol Aceh. Karena ini adalah bagian dari punya dinas pendidikan. Kemudian ada juga bank soal. Ya, ada bank soal ini. Ini kumpulan soal dan evaluasi yang dibuat oleh guru, kemudian siswa bisa mengaksesnya. Ya, mengikuti ujian daring lah. Ya, kalau bahasa kita. Kemudian ada laboratorium maya, atau lab maya. Ini di sini, guru bisa membuat praktikum sederhana, ya, melalui animasi-animasi yang ada di dalam rumah belajar. Jadi, langsung di sini nanti siswa dan guru bisa mengeksplorinya. Ya, kelas apa? Lab maya ini. Nah, ini yang saya katakan tadi. Empat fitur utama ini menjadi kebutuhan dari guru. Kelas digital, kita perlu kelas ketika mengajar. Kemudian kita juga perlu sumber belajarnya, bahannya. Ya, ketika kita ingin menampilkan ke siswa, kemudian di dalam perjalanan, misalnya guru IPA itu perlu percobaan. Seperti guru fisika, kimia, biologi. Itu perlu diadakan percobaan-percobaan. Cuma kalau kita belajar di rumah kan tidak mungkin. Di siswa bisa diarahkan untuk belajar praktikum di rumah. Belajar mandiri. Jadi baru diskusi. Nah, yang terakhir itu kan kita guru perlu evaluasi. Jadi sejauh mana sudah serapan matri yang kita ajarkan. Jadi perlu kita ketahui. Ini berdasarkan dari bank soal. Di bank soal ini adalah evaluasi untuk matri kita. Di empat ini. Nah, selain empat ini, juga ada fitur lainnya. Fitur lainnya ini fitur pelengkam. Ada peta budaya. Ada buku sekolah elektronik. Ada wahana jelajah angkasa. Karya bahasa dan sasra. Dan pengembangan koprofesian berkelanjutan. Kalau peta budaya ini, ini berisi tentang budaya-budaya yang ada di Indonesia. Bisa dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua. Kita bisa melihat budaya-budaya yang ada di Nusantara ini. Mulai dari seninya, kemudian bisa tariannya, kemudian ada juga alat-alat tradisional, masakan, dan seterusnya. Ini bisa kita lihat di sini. Misalnya kalau guru-guru IPS, ini bisa menggunakan. Kemudian BSI, buku sekolah elektronik. Jadi buku sekolah elektronik juga sangat bagus untuk pendukung kita dalam mengajar. Sebagai referensi kita. Kemudian ada wahana jelajah angkasa. Ini untuk melihat angkasa luar. Seakan-akan kita seperti berada di sebuah laboratorium besar. Bagaimana melihat benda-benda langit, melihat matahari, peredaran, data surya kita. Milky Way. lebih mahasakti ya kalau bahasa Indonesia-nya. Kita bisa melihat itu secara gratis semuanya melalui aplikasi wahana jelajah angkasa. Kita bisa mengaksesnya di rumah. Tetapi wahana jelajah angkasa ini harus jaringan internetnya yang kuat. Karena ini kan grafiknya besar. Jadi kalau grafiknya kecil, eh maaf, kalau jaringan internetnya agak-agak sedikit tidak stabil, mungkin ini agak-agak susah diakses. Kemudian karya bahasa dan sastra. Ini guru-guru bahasa Indonesia. Bisa membaca novel di sini dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, PKB ini, yang singkatannya PKB, ini berisi pelatihan-pelatihan secara daring. Jadi setiap bulan biasanya itu ada pelatihan secara daring. Kita langsung mendaftarnya melalui menu atau fitur pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jadi Bapak-Ibu, jangan takut kalau misalnya tidak punya sertifikat misalnya, atau tidak bisa ikut pelatihan karena kalau pelatihan diundang oleh pemerintah, atau dinas pendidikan itu kan terbatas. Karena sesuai dengan anggaran yang tersedia. Jadi tidak semua kita bisa terakomodir. Jadi hanya beberapa guru, nah guru itu yang akan mengimbasnya ketemannya. Tetapi kalau misalnya kita perlu, yang namanya kita guru perlu sertifikat, ya yang PNS khususnya, untuk mengusulkan kenaikan pangkat atau mengusulkan angka kredit, jadi setiap tahunnya kita perlu sertifikat. Jadi kalau hanya menunggu dari pemerintah atau dinas pendidikan, kadang-kadang tidak mungkin. Kita bisa mendaftar secara daring. Jadi sertifikatnya dikeluarkan oleh Pusdatin Kemdikbud, langsung ditanya-tanya oleh Pak Kapus nantinya. Jadi tinggal diajukan. Jadi artinya sertifikat ini juga diakui. Walaupun kita belajar daring, sertifikatnya dikirim secara daring juga, tinggal kita print di rumah. Tapi ini tetap diakui. Banyak teman-teman kita yang sudah mengusulkan dan mengajukan. Kemudian yang pertama kita lihat dulu sumber belajar. Sumber belajar. Kita klik di sini. Apa sih yang ada di dalam sumber belajar? Kita klik. Tunggu dulu loading. Oke, sudah terbuka. Oke. Jadi di dalam sumber belajar ini ada beberapa konten yang tersedia untuk menunjang pembelajaran kita. ada konten yang berbentuk video, ada konten yang berbentuk web, kemudian ada konten yang berbentuk audio. Ini biasanya untuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus misalnya, atau anak TK, anak SD, mau belajar bahasa Inggris, kan lebih mudah pakai audio. Jadi ada tiga di sini kontennya, konten audio, video, dan web. Web itu animasi maksudnya. Ini bisa diakses secara gratis, mau Bapak Ibu download, mau dinonton seperti Youtube, ini bisa. Nah, caranya tinggal klik saja di salah satu ini. Ini saya coba buka salah satu, ini punya SMA. Nah, ini kalau mau download, ini bisa. Kalau mau nonton langsung, ya tinggal kita klik play saja. Ini langsung saya nonton seperti Youtube. Kalau mau mendownload, kalau mau mendownload, ini ada pilihannya di bawah download. di bawah video itu ada tiga ini yang biru, ada download, bagikan, kemudian suka. Nah, kalau mau download, tinggal download saya, klik download. Cuma syaratnya, kalau mau download ini video, Bapak Ibu harus mendaftar dulu, harus punya akun di rumah belajar ini, atau minimal. Minimal, Bapak Ibu punya akun media sosial seperti Facebook ataupun Google. Saya rasa kalau Facebook dan Google nata-nata kita punya. Jadi, kalau mau download, tinggal klik saja download ini, menu ini, yang warna biru sebelah yang bawah warna biru ini. Mudah-mudahan terlihat, ya. Klik download, kemudian nanti kita diarahkan untuk login. Nah, ini masuk dengan akun yang sudah terdaftar. Artinya, ini kita membuat akun rumah belajar. Kalau kita tidak mau, kalau kita tidak mau membuat akun, kita bisa masuk dengan akun Google ataupun Facebook. Kalau mau masuk dengan akun Google, maka klik saja di Google. Klik di Google. Kalau akun Google kan nata-nata sudah punya. sudah, klik di akun Google. Nah, di sini diarahkan kita untuk login dulu dengan akun Google kita. Saya punya ini ada email saya atau akun Google saya paling atas. Saya klik. ketika sudah saya klik, maka diarahkan sudah bisa untuk download. Mungkin di layar Bapak-Ibu tidak nampak info download file. Saya menggunakan internet download manager. Jadi, ini langsung bisa di-download. Kalau sudah di-download, maka langsung bisa digunakan seperti kita menonton YouTube. Setelah kita download, kalian bisa langsung kita nonton videonya. Nah, kemudian, ini bentuk video. Kita coba lihat saya back. Saya mundur dulu. Nah, kemudian kita lihat konten yang lain. Konten yang lain dalam bentuk audio. Maaf, web dulu. Ini bentuk web. Bentuk web. Ini bisa juga di-download. klik saja salah satu. Misalnya, ini proses potusi resis. Saya klik. Nah, di sini langsung lihat selengkapnya. Nah, ini sudah kelihatan. Di atas ada menu ada menu pendahuluan indikator dan sebagainya. Jadi, ini konten pembelajaran dalam bentuk web. Seperti itu. Kemudian, ada lagi dalam bentuk audio. Bentuk audio. Dalam bentuk audio. Nah, ini. Ini juga sama. Kalau mau melihat, tinggal klik saya salah satu. Kemudian, kalau mau download pun sama. Seperti kita mendownload konten video yang tadi. Ini mudah, tidak terlalu sulit. Karena, kita bisa masuk melalui kita bisa masuk melalui akun media sosial atau melalui akun rumah belajar itu sendiri. Tidak sulit ini. Langsung bisa dimanfaatkan. Kemudian, kalau tadi berdasarkan kategori. Jadi, konten itu ada audio, video, dan web. Lalu, ada juga kita bisa melihat, memilih. Konten itu bisa perjenjang. Ada SLB, PAUD, SD, SMP, SMA, sampai dengan SMK. Yang setengah dipilih saja. Misalnya, SMA. Yang kita mau melihat konten-konten yang SMA-nya saja. Nah, ini langsung muncul. Langsung muncul ini. Nah, kalau misalnya nanti, pada saat ibu bapak melihat di sini, banyak ataupun ada beberapa konten yang tidak atau belum tersedia di sini. Bisa jadi, karena kan ini kan di-update terus, di-update terus kontennya, baik itu konten video, konten web. Ketika ada yang belum ada, nanti bapak ibu bisa mengirim email ke penyelenggara ini ataupun ke pengembang dari rumah belajar supaya konten itu dilengkapi seperti itu. Ataupun bapak ibu misalnya punya kemampuan membuat konten itu bisa membantu rumah belajar Bukus Datin ini untuk menambah-nambah konten seperti itu. Jadi, rumah belajar ini sebenarnya adalah dari kita untuk kita. Jadi, sama-sama di sini kita mengisi materi-materi dan konten pembelajaran. Kalau bapak ibu jarang menggunakan, maka bapak ibu tidak tahu jadi konten yang belum ada apa dan seterusnya. di pihak pengembang pun tidak akan mengupdate-nya ataupun menunggu dulu karena kebutuhan di publik, kebutuhan di lapangan tidak mendesak. Tapi ketika sudah di-email diberitahu maka akan dilengkapi. Kira itu ini penjelasan tentang sumber belajar saya pikir tidak terlalu sulit. Kita hanya melihat saja. nanti kita dalami atau kita agak lebih fokus pada saat kita membuat kelas digital karena itu agak sedikit lama ya. Ataupun benar-benar harus diperhatikan. Kemudian setelah sumber belajar kita coba melihat Laboratorium Maya. Kita coba melihat Laboratorium Maya. Saya klik di sini. saya klik. Nah di sini muncul fiturnya atau tampilannya dari Laboratorium Maya. Kebetulan di sini ada ini materi kimia ada materi apa ya grafik persamaan warna dan banyak ini tinggal dipilih saja. Saya coba salah satu ini yang ada di depan saya saja ini hukum ini materi fisika jadi Bapak Ibu yang mengajar fisika ini bisa dilihat ini hukum ada penjelasannya kemudian ada bahan referensinya bahan teori ataupun mau download RKS langsung ada ataupun kita mau download Lab Maya ini kita download dulu di jaringan yang bagus misalnya kemudian kita uji coba di kelas ya kan kalau sudah kita download maka tidak perlu lagi jaringan internet seperti itu kalau mau melakukan atau mau mencoba ini sedangkan klik lakukan percobaan dilakukan percobaan nah kita diarahkan ke virtual lab nah disini sudah muncul mau pakai satu pegas dua pegas seperti ini pegasnya dua secara paralel kemudian ini pegasnya cemburat misalnya ini kita mau coba ya silahkan saja dicoba ya virtual lab kemudian nilainya juga bisa dilihat jadi siswa bisa mengamati langsung mengeksplornya sendiri ya membuat laporan dan seterusnya laporannya ya berdasarkan LKS yang kita berikan LKS sudah ada di sini ya sudah ada di sini saya kembali ke sini LKSnya ini ya kalau mau downloadnya ya harus masuk dulu ya masuk nah ini maka kita harus masuk dulu ini mau masuknya ya harus daftar dulu ya baik-baik kalau lab maya ini ini terpisah dengan sumber belajar tadi ya kan kita harus masuk dulu jadi ini tidak bisa masuk dengan menggunakan sosial media seperti sumber belajar ini harus kita daftar dulu ya daftar dulu setelah kita daftar baru kita bisa masuk maka saya sarankan buat saja satu akun dari rumah belajar ini ya daftarnya gampang ya coba saya klik daftar biar-biar mudah saya klik daftar saya klik daftar ini saya pilih guru ini bisa dilihat daftarnya ada pilihannya ada provinsi kabupaten jenjang sekolah nomor KTP provinsi kita tinggal milih provinsi kita Aceh Kabupaten Aceh Utara kemudian jenjangnya SMA ya SMA kemudian sekolahnya langsung dikiri di sini misalnya SMA 1 Baktia kita coba cari ini ada SMA 1 Baktia ini nomor KTP atau apa kita isi asal aja dulu nama misalnya saya mau isi nama saya kemudian username-nya username misalnya ini kemudian password sudah terdaftar passwordnya oke saya isi password kemudian email alternatif P49MHV ya tinggal klik daftar saja ya klik daftar nanti bisa di ini selamat hari pendidikan kenal Mau maaf tadi Bapak Ibu Mau maaf tadi ya Ada sedikit ini Ini saya sudah mendaftar akun Yang sudah mendaftar akun Bisa dilihat disini ada nama saya Di sebelah kiri Kusmatabulin 2020 Artinya kalau kita sudah mendaftar Maka kita sudah bisa mendownload Bahan LKS Kemudian kita juga bisa mendownload Labmaya ini Kita bisa download Tapi kalau tadi belum ada akun Maka kita tidak bisa mendownloadnya Tapi kalau mau Di uji coba secara online Bisa Walaupun tanpa jaringan Maaf, walaupun tanpa kita daftar akun Tapi kalau mau mendownload Maka harus didaftar dulu Ya Akun sumber belajar Dengan labmaya ini Berbeda ya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu sudah mendaftar Di sumber belajar Maka disini juga harus Setelah lagi Oke Sudah Berarti sumber belajar sudah Kemudian labmaya sudah Sekarang kita coba lihat Bank soal ya Kita coba lihat Bank soal Kita klik saja Bank soal ini Nah Ini bank soal ya Bapak Ibu Maksud bank soal disini Ini kita bisa membuat soal-soal Untuk evaluasi atau ujian Menang didi kita nantinya Nah Bank soal ini Ini bisa diakses oleh siapa saja Ya Yang biasa saja Tetapi Oh ini sudah ada akun saya Ya Tidak perlu ini lagi Mau uji coba ini Yang soal disini Boleh Kita mau coba Soal yang sudah tersedia Nah ini boleh Kita coba lihat Nah ini Ini soal-soalnya Jawab Kemudian Dan seterusnya Tinggal dijawab saja Nah untuk membuat soal Di bank soal Ini kan di atas ini ada menu Kalau kita sudah Mendaftar akun Tadi Akun rumah belajar tadi Maka di atas ini akan ada menu Home Evaluasi Soal Dan laporan Ya Kalau membuat soal Maka klik disini Ini ada soal Ada menu Buat baru Dan upload soal Nah Buat baru Maka klik Buat baru Tinggal dibuat saja disini Janjang SMA Kemudian Kelas 10 Oke Bidang minat umum PAM Misalnya Pelajaran Biologi Topiknya apa Kalau pun Tidak keluar topik Nanti topiknya Di atas kan ada info Penambahan Topik Bidang minat Dan mata pelajaran Silahkan hubungi Mailnya ini Dan helpdesknya ini Ya Tinggal dihubungi saja Nah ini Untuk membuat soal Tinggal diketik saja Tinggal diketik saja disini Soalnya apa Tinggal diketik saja Misalnya Sebutkan 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 diketik Dan selanjutnya Kita simpan Nah Baru nanti keluar Pilihan jawabannya Jawaban A Jawaban B Jawaban C Jawaban 3 Jawaban 4 Jawaban 5 Kalau dia benar yang mana Tinggal diconteng saja Misalnya Yang jawaban 1 Ini opsin ya Opsin jawabannya Atau pilihan jawaban 1 Misalnya bunga Kemudian B Kopi Misalnya C D Sepatu Oh ini tinggal Ya salah saja Saya buat nanti Bapak Ibu bisa membuat Yang bagus Yang benarnya Kalau yang benar Misalnya Jawaban 1 Tinggal diklik Conteng jawaban benar Nah ini Ada yang kecil ini Kita diklik saja Berarti kalau nanti Siswa menjawab Jawaban 1 Berarti dia akan benar Kalau menjawab jawaban 2 Maka akan Salah Dan seterusnya Ya Kalau sudah Maka klik simpan Nah Satu soal Sudah Selesai Ya sudah Membuat soal lagi Tinggal buat soal lagi Dan seterusnya Seperti itu Ya Memang harus membuatnya Satu-satu ya Bapak Ibu Satu-satu harus kita buat Nah ini Jadi satu-satu Ya lumayan membutuhkan waktu Kalau membuat soal ini Tapi tidak masalah Sambil santai Kita bisa mengetik saja Soal evaluasinya Barang 10 5 soal Kan tidak terlalu ini Saya pikir Sudah Kemudian Kembali Berarti Sudah Sumber belajar Sudah saya jelaskan Kemudian Lab digital Atau lab main Sudah saya jelaskan Kemudian Tadi Bank soal Yang terakhir Sudah saya jelaskan Artinya Oh ini Saya coba Munculkan ini PKB tadi Ya untuk Pelatihan secara daring Yang tersedia di pusdatin Jadi diarahkan ke Ini Nah ini Untuk melihat pelatihan Apa yang ada Tinggal klik pelatihan Kemudian Pelatihan terbaru Nah disini Banyak pelatihan-pelatihan Secara daring Bapak ibu silahkan Memilih salah satu Ya Jadi pelatihan Kalau ada yang namanya daring Tidak harus di ace Dimana saja boleh Yang penting dia Belajarannya secara daring Ya syaratnya juga Kita harus daftar dulu Akunnya Ini akun-akun PKB ini Berbeda dengan Akun rumah belajar tadi Biar Nama kita Terdata Di database Ya kira itu Untuk rumah belajar Beberapa fitur Tidak mungkin Saya jelaskan Semua fiturnya Ya Karena fokus kita Nanti adalah Di Kelas digital Ini pelengkap Artinya Pada saat kita membuat Kelas digital Kita bisa mendownload Bahan di sumber belajar Kemudian kita bisa Mendownload Lab maya Supaya siswa bisa Belajar mandiri Ya Melakukan praktikum mandiri Kemudian bagaimana Membuat soal Di bank soal Juga ada nanti Di kelas digital Ya bapak ibu semuanya Sampai disini Sebelum kita masuk Bagian kedua Ada yang mau ditanyakan Silahkan Sambil saya Coba buka Si jempol Ya untuk rumah belajar Tiga bagian Sudah saya jelaskan Silahkan bapak ibu Kalau ada yang mau ditanyakan Ini kan gak kelihatan Fitur pendukung Bagaimana ibu Fitur pendukung Fitur pendukung ya Lihat selengkapnya ibu Di bawah Empat yang tadi Itu kan ada pilihan Lihat selengkapnya Diklik saja Baru terbuka Oke Sudah ada lagi yang mau ditanyakan Oke kalau tidak ada Saya coba lanjut Saya coba lanjut Dengan si jempol AC Oke ini Saya tutup Untuk rumah belajarnya Saya tutup Kita masuk bagian kedua Itu si jempol AC Ya ini tampilannya Kemudian alamatnya itu Itu masih belajar .camdkud.ku.id Garis miring Si jempol AC Si jempol AC ini masih Memakai servernya Rumah belajar Karena si jempol AC Ini dikembangkan oleh Pusdatin juga Jadi si jempol Kalau bahasa Kerennya itu Replikasi Saudaranya dari Rumah belajar Saudaranya dari rumah belajar Jadi itu si jempol AC Oke kita lanjut ya Jadi si jempol AC Ini kerjasama antara Dinas pendidikan AC Dengan Pusdatin Kemdikbud Jadi pada saat Itu Akhir bulan Akhir tahun 2019 Pemerintah AC Itu menginginkan Ada sebuah portal pendidikan Khusus Itu punya kita sendiri Jadi dikembangkan Sesuai dengan kebutuhan Jadi kebutuhan kita Kan tidak sama Tidak belum Tentu sama dengan Teman-teman kita Yang ada di luar AC Misalnya di Medan Di Papua Di Jakarta Di Makassar Dan seterusnya Belum tentu Kita sama menginginkan Seperti itu Makanya AC menginginkan Sebuah portal sendiri Khasnya sendiri Maka dikembangkanlah Di akhir 2019 Kalau tidak salah saya 2020 jadi Ya masih Masih dalam bentuk Ya bahasa Ininya rumahnya Sudah jadi Ya isinya masih kosong Ya isinya masih kosong Kemudian dinas pendidikan Merkrut beberapa guru Yang Yang kompeten Ya di bidangnya Ya guru-guru NAPEL Seperti itu Untuk mengisi Konten-konten Yang ada di dalam Si jempol ini Jadi mereka Dinamakan dengan Team teachingnya Karena harapannya Nanti si jempol ini Bukan hanya Satu arah Kalau yang tadi kan Satu arah Sumber belajar Nah seluruhnya Tetapi Si jempol ini Sampai nanti Ada Diskusi Dengan Gurunya Seperti kita Bimbel Seperti bimbel Nanti kan ada Ada gurunya Ada mentornya Ada diskusi Di sana Nah si jempol Nanti harapannya Kesana Tetapi karena Berhubung Kondisi Seperti ini Kondisi Seperti ini Maka tanpa Dilaunching Ini harus Dikeluarkan Ini harus Dikeluarkan Dari Dinas pendidikan Semua Bisa Mengakses Ini secara Gratis Walaupun Masih kosong Ya nanti Disesuaikan saja Seperti itu Kira-kira Karena Kondisi kita kan Wajib belajar Di rumah Seperti itu Oke Kita lihat Fiturnya Ya Atau Menunya Di atas Ada home Profil Fitur jempol Konten EADM Testimony Dan seterusnya Seperti ini Ini saya katakan tadi Ini kan berbeda Menunya Seperti pada rumah belajar Si jempol ini Merupakan akronim Dari sistem Jejaring media Pembelajaran online Ya Sistem jejaring Pembeda Pembelajaran online Sama lah Seperti Cuma singkatannya Saja beda Kita lihat fiturnya Klik fitur Si jempol Oke Kemudian Kita diarahkan Ini menunya Fitur jempol Ini ada Sumber belajar Ada Kelas digital Ada Italenta Ada Bank soal Radio Pembelajaran BSI Atau buku sekolah elektronik Ada Lab Maya Video pembelajaran Simpatik Simpatik ini Kalau pada rumah belajar itu adalah PKB Tadi Kalau video pembelajaran Pada rumah belajar itu Langsung Satu dengan Sumber belajar Sumber belajar itu ada video Dan seterusnya Kalau pada Si jempol ini Dipisahkan Lemanya juga ada BSI ada Kemudian ditambahkan radio Jadi Untuk saat ini Mungkin radio ini Hanya Bisa diakses Radio edukasi Punya Tanya Pusdatin Bank soal Kemudian ada Italenta Italenta ini masih kosong Belum ada isi Kelas digital Kemudian sumber belajar Yang lain Saya tidak menjelaskan lagi Karena di rumah belajar Tadi sudah ada Ketika kita klik Salah satu fitur ini Ini tetap diarahkan Ke sana Diarahkan ke sana Ke rumah belajar Yang membedakan Cuma kelas digital ini Kita mulai Pelan-pelan Membuat kelas digital Untuk guru Kita klik Kelas digital Kita klik Kelas digital Maka akan Diarahkan Ke Mudah-mudahan Mau ya Oh ya Oke Oke Sudah keluar Ini Menunya Kelas digitalnya Si jempol Aceh Saya puluh Yang lain Kelas digital Untuk membuatnya Maka klik Daftar dulu Klik daftar Di pojok kanan atas Itu ada login Ada daftar Ya Klik daftar Ketika sudah kita klik daftar Di sini ada Tiga Pilihan Ada daftar Sebagai siswa Daftar sebagai guru Daftar sebagai penyelenggara Karena kita guru Maka kita daftar Sebagai guru Kalau sekolahnya Belum ada pilihan Nanti di sini Maka kita harus Kembali lagi Kita daftar Sebagai penyelenggara Ya Artinya Sekolah lah Belum ada dalam Databasenya Si jempol ini Tapi kalau SMA Saya pikir SMA SMK Saya pikir Sudah ada Apalagi ya negeri Sudah ada di sini Karena sudah dimasukkan Semuanya oleh Dinas pendidikan Kita klik daftar Sebagai guru Kita klik daftar Sebagai guru Ada Menunya Seperti ini ID user Nama Deskripsi Password Kemudian mengulangi password Atau konfirmasi password Nomor identitas Alamat Alamat email Kontak Sekolah penyelenggara Nama tingkat Dan seterusnya Coba kita isi pelan-pelan ID user Saya juga jelaskan Ini banyak yang Keliru Selama ini ID user Itu adalah ID-nya Akun kita Seperti Nama emailnya Email kita kan Tidak harus Nama kita sendiri Mulai nama kita Disingkat Atau Nama kita Dikombinasi Dengan angka Yang penting ID user kita Harus kita ingat Karena pada saat kita Login nantinya Maka kita Menggunakan ID user ini Saya coba Misalnya Punya saya Ini Saya buat Push 2020 Kemudian nama Nama-nama saya sendiri Desk Kemudian Deskripsi Deskripsi Disini Ini adalah Penjelasan singkat Tentang kita Ya Kalau saya Biasanya mengisinya Dengan Mapple Mata Belajaran Fisika Nah ini Kemudian Password Password ini bebas Nah Baik bebas Yang penting Password yang di atas Dengan Mengkonfirmasi password Itu sama Kalau tidak Tidak bisa disimpan Nomor identitas Ini nomor identitas Boleh nomor KTP Boleh NIP Boleh NUPTK Terserah Saya isiin NUPTK saja Kemudian alaman Kemudian email Kemudian Nomor HP Kemudian sekolah penyelenggara Sekolah penyelenggara Misalnya SMA 1 Bakhtia Nah ini ada SMA negeri 1 Bakhtia Kemudian Nama tingkat wilayah Kalau SMA kan Provinsi Di daerah tingkat 1 Disini Kita lihat Jangan dicari Aceh Bapak-Ibu Aceh gak ada disini Itu yang ada adalah Nanggero Aceh Kalau sudah diisi semuanya Coba diulang lagi ID usernya Nama Deskripsi Password Sama konfirmasi password Sudah benar Nomor identitas Sudah Alamatnya sudah Emailnya sudah Kontakt Sekolahnya sudah benar Sudah semua di cek Maka masukkan kata Yang Anda lihat di atas Ini CAPCA ya Kalau bahasa ini LM7KG Ini Diisi Kalau sudah diisi semuanya Dia Kita Anggap benar Maka Klik daftar Klik daftar Oh Jadi usernya sudah Terisi rupanya Saya ganti saja Kalau sudah muncul Seperti ini Mudah-mudahan terlihat Saya tunggu dulu Di loading ini Kalau sudah muncul Edit profile Ada choice file Artinya Kita mau Menambah Foto kita Di sini Menambah foto Ini silahkan di klik Choose file Kemudian yang lain Kemudian yang lain Tidak perlu Di Di Tartik Ini Sudah jelas Kalau menambah foto Kalau tidak mau menambah sekarang Boleh Tinggal klik simpan saja Simpan Nah ketika keluar data Berhasil di update Artinya Akun kita sudah jadi Ini akun kita Sudah jadi Kalau sudah jadi Begini Langkah selanjutnya Adalah Klik dashboard Nah Klik dashboard Seperti ini Maka kita sudah bisa Membuat Kelas Di si jempol AC Ini jelas terlihat Ada Tambahkan Kelas Kemudian ada Beranda Kelola kelas aktif Dan solusinya Di bawah Ya kan Klik Tambahkan Kelas Kalau mau membuat Kelas Muncul menu Lembah kerjanya Judul Kelas Deskripsi Singkat Deskripsi Kategori Kelas Tanggal Mulai Tanggal Selesai Kata kunci Kemudian Waktu Matri Berdasarkan Waktu Nah ini Kita Boda dulu Judul kelas Nah perlu Diketahui Bapak Ibu Judul Kelas Yang ada Di sini Bukan Berarti Ini Kan Kalau kita Di sekolah Kan Kelas 10 Kelas 11 Kelas 12 Kelas 10 Ipa 1 Misalnya Kalau di sekolah Banyak guru Yang lain Banyak guru yang lain Juga membuat Pada saat siswa nanti Mencari kelas Ini akan Kesulitan Maka harus ada Kodenya Atau kita Penjelaskan Penjelasannya Penjelasannya Apa Vektor Adalah Titik Dan seterusnya Deskripsi ini Berarti ini adalah Deskripsi yang akan Yang sedikit panjang Jadi Deskripsi singkat Boleh diisi dengan KD Misalnya Deskripsi dengan Indikator Misalnya Itu silahkan Kategori Ini Fisika Kelas 10 Kemudian Tanggal mulai Tanggal hari ini Nah kita langsung Uji coba nanti Dengan siswa Kalau kita buat Tanggalnya besok Maka tidak bisa Masuk Nah tidak bisa masuk Tanggal selesai 12 Mai Mana 12 Mai Nah kata kunci Kata kunci ini adalah Password Jadi ketika Kesiswa Kita berikan Informasi Nanti kita Belajar di Kelas Digital Dengan Judul Kelasnya Vector 10 IPA Q Nah Pada saat Siswa mencari Dia dapat Dia klik Kelas itu Tetapi dia Tidak bisa masuk Kalau misalnya Passwordnya tidak ada Atau kata kunci Misalnya kita Mau masuk ke Kelas orang lain Itu tidak bisa Selama Passwordnya tidak Diketahui Saya kira begitu Kita isi dulu V Misalnya Atau VQ Seperti ini Kalau sudah Maka klik Simpan Deskripsi Isi-isi Asal dulu Seperti ini Seperti ini Terima kasih Nah ini bisa dilihat Bapak Ibu menu-menunya Setelah kita ini ada gambar ilustrasi Ada ID dekla, judul, deskripsi singkat, deskripsi yang kita isi Kemudian misalnya di deskripsi singkat kita isi KD-nya Kemudian di deskripsi kita isi indikatornya misalnya Kemudian di tujuan pembelajaran ya kita isi tujuan pembelajaran Kemudian siswa kita siapa atau pelajarannya sudah Nah gambar ilustrasi ya gambar yang berhubungan dengan materi kita ini Nah saya isi tujuan pembelajarannya Satu siswa Apa memahami Dan seterusnya Sesaran siswa Tadi sudah kelas 10 Pas 1 misalnya Kemudian nilai Nah di bawah ini ada Proporsi nilainya Nilai forumnya berapa Nilai kelas mayanya berapa Nilai tiga modul Misalnya kita tidak mau nilai forum biar saja Jadi siswa mau aktif tidak aktif di forum Itu tidak masalah Nilai kelas mayanya juga sama Yang penting nilai modul misalnya Sesaran siswa ya Sesaran siswa, siswa kelas berapa Ibu Kemudian di bawahnya ada nilai Ini pembagian persentase nilainya Kalau forum kelas mayanya kan kadang-kadang tidak perlu Tugas modul Ini penting 20% misalnya Ada tugas Tugas akhir Misalnya 20% Nilai ujian Ini agak besar 30% Di akhir 30% Nah ini terserah kita Yang penting totalnya harus 100% Kemudian KKM nya KKM nya berapa Misalnya KKM nya 75% Langsung kita isi 75% Ini Supaya pada saat nanti kita melihat nilai Keseluruhan rekapnya Langsung diketahui Siswa itu tuntas sampai tidak Seperti itu Kalau sudah diisi semuanya Maka kita klik simpan Ada tombol simpan Paling bawah itu Kita klik simpan Nah data berhasil di update Berarti ini sudah jadi Ya Ini sudah jadi Lepas kita sudah berhasil Maka langkah selanjutnya adalah Kita menambahkan matri Di sini Dengan cara Klik modul Ya Klik modul Nah faktor ini kan Kegiatan belajarnya Ada belajar ke satu Kedua Ketiga Dan seterusnya Berapa kali pertemuan Seperti itu Belajar satu Berarti pertemuan pertama Belajar kedua Maka pertemuan kedua Dan seterusnya Nah kita menambahkan modul Ini menambahkan matri Ya Nambahkan modul Nama modul tadi Vektor Satuan Durasi jam Misalnya dua jam Dalam jam ya Bapak Ibu Dua jam Nah di sini Matri nya Boleh diketik Atau dimasukkan gambar Atau masukkan video Misalnya kita mau video Kalau video Maka videonya harus upload dulu Ke youtube Ya Upload di youtube Kemudian Kita tambahkan linknya di sini Saya coba ambil di youtube Untuk-untuk mau Saya ambil satu matri Biar kita masukkan ke sana Ini misalnya Link ini Tambahkan ke sini Nah ini Judulnya Isi ke Tambahkan link Simpan Maka videonya akan Terisi ke dalam lembah kerja Kalau sudah Klik simpan Bapak Ibu Saya mau izin sebentar Ya Silahkan dicoba-coba dulu Ada Kendala nanti Ditanyakan Saya izin sebentar 5 menit ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video Selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Jadi kalau rumus-rumus itu bagusnya dirubah dulu dalam gambar, kemudian di-share ke sini atau dimasukkan ke sini. Kalau tidak, di sini tidak ada pilihan atau menu untuk mengetik equation. Jadi harus diambil gambar dulu. Jadi untuk menambah gambar, mengimput gambar ke sini, di sini di atas ada menu sebenarnya. Ada menu gambar, picture, link, kemudian link YouTube, insert video maksudnya. Ya, tetapi untuk gambar ini ada kendala, ini tidak bisa. Caranya adalah di-share rate. Ya, cara di-share rate bagaimana? Misalnya kita simpan gambar di mana ya? Kita simpan gambar di picture misalnya. Kemudian kita klik di situ, saya coba cari salah satu gambar. Kemudian kita share, kita klik salah satu gambar. Kemudian kita share, kita arahkan ke dalam lembar kerja kita tadi. Nah ini, terlalu besar ini. Nanti boleh dicari gambar yang kecil, kalau memang gambar yang besar. Ya, di-share rate. Kalau di-share rate, kalau di-share rate di sini tidak akan muncul. Begitu. Gimana bu? Kita copy. Kita paste ke sini. Ya, kalau di-copy, kurang ini sih. Kayaknya tidak bisa, bu. Harus di-share rate. Transitnya seperti itu. Kalau terbiasa, sudah terbiasa. Ini tidak masalah, pakai mouse saja. Biar enggak ini. Oke. Kita lihat. Oke. Jadi kalau di-copy, tidak bisa, bu. Ya, harus di-share rate. Kemudian, ini gambar apakah ini? Sudah ada gambar. Kemudian, pilihan jawabannya di bawah. Pilihan jawaban, misalnya. Kemudian, tambah opsi. Kalau kita SMA, kan 5 pilihan jawaban. Kemudian. Oke. Ini, kita simpan. Ini tinggal dibuat saja soalnya berapa yang kita mau. Ini saya contohnya cuma satu. Tidak boleh dicoba. Ini soal yang sudah jadi. Soal nomor satu. Oke, sudah jadi ini soalnya. Berarti soalnya sudah. Tadi bawah dunia sudah. Kemudian, ini ada menu siswa. Menu siswa ini adalah untuk melihat siapa saja siswa kita yang sudah masuk ke dalam kelas ini. Karena ini siswa belum ada yang masuk, maka kosong. Kemudian, penilaian ini untuk melihat atau merekap nilai semuanya. Jadi, kalau tidak ada siswa, maka tidak ada nilai di sini. Nah, ini bapak-ibu, untuk guru, berarti kita sudah selesai. Nah, ini sudah selesai semuanya. Sudah tambah modul, tambah tugas, tambah kuis, tambah soal. Tapi, kalau misalnya ada pertemuan kedua, tinggal bapak-ibu masukkan kegiatan belajar kedua. Masukkan lagi di sini. Pertemuan ketiga dengan materi yang sama, maka juga dimasukkan lagi modulnya. Ya, kira itu untuk gurunya. Silahkan, bapak-ibu, sebelum kita masuk ke siswanya. Bagaimana, ini kan mengelola kelas untuk guru. Sekarang, bagaimana siswa mencari kelas dan menjawab semua ininya. Apa yang sudah kita buat. Silahkan, bapak-ibu, kalau mau ditanyakan. Tidak ada lagi yang merah, artinya kita sudah lengkap semuanya. Soal sudah ada, kuis sudah ada, modul sudah ada. Jika tidak ada, pemberitahuan ada yang kurang. Kalau mau melihat kelas yang sudah kita buat, tinggal klik lihat kelas. Nah, klik lihat kelas, nah ini akan muncul. Di sini, sudah, silahkan diperhatikan. Ya, bapak-ibu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, sambil menunggu. Ya. ABCD keluar satu, bu. Mungkin belum ada ini, bu, ya. Ditambah opsi, bu. Sudah, bu, semuanya. Tambah opsi, nanti baru ada, bu, dulu. Ini bentuk kelasnya. Nama kelas, kemudian modul, kemudian tugas, ya. Kemudian kuis. Ujian akhir, belum memasuki waktu ujian. Berarti ujiannya yang belum, belum kita tentukan tadi. Kemudian pengumuman, ini penting. Ya, pengumuman. Klik saja pengumuman, tinggal buat pengumuman. Faktor satuan. Sebelum Mengerjakan tugas, silahkan diisi absensi terlebih dahulu. Silahkan klik link berikut. Ini, ini misal, ya, bu, ya. Ini misal, link berikut. Nah, kita sudah buat absensi Menggunakan Google Form, misalnya. Ataupun menggunakan Zoho. Nanti, nanti itu kita pelajari di lain kesempatan, ya. Bagaimana membuat absensi dengan Google Form atau Zoho. Tinggal kita Masukkan Linknya ke sini. Artinya, kita akan tahu siswa kita itu Sudah masuk atau belum. Ya. Simpan. Ini pengumumannya. Nah, itu sudah. Bisa dilihat pengumumannya di samping. Nanti, siswa begitu masuk ke kelas ini Langsung bisa melihat pengumuman. Silahkan, Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan Saya coba mau Buka Nggak tahu, maksudnya klik di mana, bu, ya. Ya. Pengumuman itu di klik Dilihat kelas dulu, bu. Saya coba kembali dulu Nah, coba-coba kembali Semua Oke Nah, di sini kan Nah, ini kan sudah, sudah, ini Kelas kita sudah, sudah jadi tadi Sudah jadi Kita bisa klik dilihat kelas Ya, lihat kelas Kita bisa klik di sini Lihat kelas Nah, nanti diarahkan Ya, ke menu seperti ini Kalau sudah seperti ini Maka klik di pengumuman Ya, klik pengumuman Ya, Bu Di sebelah kiri itu yang di kolom biru Kan ada pengumuman di atas Klik saja pengumuman Baru nanti tambahkan pengumuman Ya, benar, Bu Nah, silakan nanti dibuat dulu Pengumuman Oke, Bapak-Ibu Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan Untuk siswa Maaf, untuk gurunya Sudah selesai Saya coba menjelaskan nanti Secara singkat saja Bagaimana kira-kira Kalau siswa mendaftar Gimana, Bu Iya, Bu Jadi kita sudah membuat akun Jadi nanti tinggal tambah-tambah saja kelasnya Bisa dipakai terus Ya, sekali pakai Sampai kapanpun Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan Dan lainnya Saya coba Share Screen yang lain Silakan, Bapak-Ibu Kalau ada yang mau ditanyakan Ya, saya coba masuk Sekarang saya coba masuk Ke siswanya Sudah, gurunya tadi Ada yang mau ditanyakan Saya tunggu Dua menit Tidak ada Karena ini Kalau sudah dicoba nanti Berarti Sudah ada Apa namanya Kendala nanti bisa disampaikan ke kami Boleh Pak Eko Ataupun saya nantinya Oke, ini Kita mendaftar sebagai siswa Klik daftar lagi Sama seperti di awal tadi Klik daftar Cuma sekarang kita pilihnya adalah Siswa Kalau tadi guru Sekarang siswa Nah, siswa Iya Balik kembali ke si jempol tadi Ya Ke jempol Nah, ini ID user Juga diisi ID Usernya Saya isi Misalnya Abdullah 2020 Ya Nama Abdullah Password Passwordnya Ini terserah si siswa Komisinya apa Kemudian NisN Ini saya isi asal saja Alamatnya Email si siswa Ini juga sama Saya isi asal saja Nomor HP siswa Kemudian Kemudian Tadi sekolah kita adalah Semah satu Bakhtia Bakhtia Jadi siswa memilih nanti Semah satu Bakhtia Ya Tingkat satu Kemudian milihnya Nanggerwache Darussalam 6 W Y 7 P Ya Disiswa Bisa apa bu Untuk ini Cuma uji coba bu Tapi siswa Jangan dikasih tahu Nanti ini harus Jangan rasa-rasa Tapi siswa harus Dikasih tahu Nnya yang beneran Diisi Tapi kalau ini kan Tidak terikat Jadi kalau salah pun Diisi siswa Bisa masuk Begitu Ada lagi bu Yang di ini Sebelum saya ini Sudah ya Ini hanya uji coba Ini nisn Ini asal-asalan Saya isi Daftar Kalau sudah semua Sama seperti tadi Ini id usernya Sudah oke Nama Password Oke nisnnya Alamat Email juga Sudah terisi semua Maka kita klik Daftar Ini juga sama Siswa nanti Diarahkan Supaya mengupload gambar Fotonya Maksudnya Supaya kita tahu Ya Supaya kita tahu Kemudian klik simpan Nah ketika keluar Data berhasil di update Nah ketika keluar data berhasil di update Maka Ini sudah jadi Seperti itu Sudah disimpan Langkah selanjutnya adalah Cari kelas Ya Siswa nanti diarahkan Sekarang Klik cari kelas Oke Sudah keluar Jadi nama kelasnya adalah Vector Nah ini kan Vector banyak Ini bisa dilihat Kalau misalnya Tidak dibuat kodenya Maka akan bingung Siswa memilih yang mana Ini Tapi tadi punya saya adalah Vector 10 IPA Q Paling bawah Ya Vector 10 IPA Q Nah kalau sudah dapat Klik disini Di kelas itu Nah kemudian akan muncul Disenggelarkan pada 5 May Berarti sudah Ini sudah masuk Pematerinya Atau gurunya itu Siapa disini Nama saya Peta pelajaran fisika Ya kata kunci Nah ini dia kata kunci Kalau siswa tidak bisa Tidak tahu kata kunci Maka dia tidak bisa Masuk Kata kunci saya tadi Apa ya Saya pun lupa Sebentar Bapak Ibu Saya lihat dulu VQ Oke Tiga kata kunci Adalah VQ Ya VQ Kalau sudah Maka klik Kolom hijau Itu Tombol hijau Nah sudah masuk Sini sudah masuk Kesiswanya sudah masuk Ini propernya siswa Yang masuk Dia melihat Ini materi Kemudian klik detail Begitu di klik detail Nilainya masih kosong Ya kan Untuk melihat materinya Maka dia klik saja Di dalam itu Di faktornya Di nama Faktor 10 itu Diklik Kemudian akan diarahkan Siswa akan melihat Pengumuman Kemudian dia akan melihat Modul dia Bisa di download Ini di bawah PDF Kemudian dia ada Tugas Ya kan Ketika sudah Tugas ini sudah Dikerjakan Maka dia tinggal Mengupload Dia ketik dulu di word Kemudian dia upload Di sini Tinggal kita periksa Kemudian ada Quiz Quiz kita buat tadi Online Ya kan Kemudian ada Ujiannya juga Nah kalau misalnya Melewati tanggal 13 Mai Maka dia tidak bisa Mengupload lagi tugas Langsung di kunci Nah ini dia Di kolom biru Sebelah kiri Bisa dilihat Ini ada Kegiatan belajar 1 Kalau misalnya Ada pertemuan kedua Kita buat Sudah buat modul Maka nanti ada Kegiatan belajar kedua Dan seterusnya Ke bawah Seperti itu Ya Bapak Ibu Ini sudah Jadi Maksudnya siswa sudah masuk Sekarang Coba kita lihat Di Pilihan tadi Nah ini Mudah-mudahan kelihatan Nah ini Siswa Jadi Abdullah Nah ini Abdullah Saya dilihat nih Abdullah Dengan email Abdullah ini Dia sudah masuk Kalau sudah masuk sini Berarti ini baru satu Karena dia masuk dari satu Tempat nilaiannya pun Sudah keluar Nah penilaiannya sudah keluar Karena ini kan belum Dikerjakan apapun Maka masih kosong Kira-kira itu Untuk Ini Kelas Penamanya si jempol Silahkan Bapak Ibu Kita sudah Melhabiskan hampir Dua jam ini Silahkan kalau ada yang Mau ditanyakan Sambil-sambil Santai aja Tapi silahkan ditanyakan Kalau masih Ada yang belum dipahami Atau masih kurang dipahami Saya yakin Kalau langsung Ibu praktek Nanti akan dapat Kendala yang dimana Nanti akan dapat Tapi kalau Misalnya ini hanya Sekedar Apa ya Pemahaman awal Misalnya untuk Kita sebagai Ya dasarnya lah Yang penting kita tahu dulu Ini belajarnya Daring Menggunakan si jempol Begini caranya Daftarnya begini Nanti di lapangan Ataupun Pada saat belajar Ada kendala Boleh disampaikan ke kita Ini saya kembalikan Ke host Ini ada Bu Rina Bapak Eko belum masuk ya Silahkan Silahkan Bu Rina Mungkin Bapak Eko Ada yang mau ditanyakan Silahkan Fisika Ya Dunia kita diatur Kita dengarkan tadi Penjelasan dari Pak Kus Sampai disini Ada yang ingin ditanyakan Atau bagaimana Bapak Pening Apa Bu Kalau Pening itu artinya sudah bereaksi Kalau tidak pening itu berarti tidak bereaksi Takut tekan Ya Bu Masih takut Gimana Bu Oh Ya ya Bu Nanti dibiasakan saja Karena memang Karena Karena kami memprediksinya Nanti ke depan Ya prediksi saya nanti Kedepan ini Trend belajar kita Sudah seperti ini Mulai Baik itu pelatihan guru Belajar dengan siswa Nanti Trendnya Gaya belajar kita Nanti sudah begini Ya kan Akibat dari Apa Corona ini Kita harus belajar di rumah Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Jadi sudah terbiasa Begitu sudah terbiasa Nanti sudah ketagihan Akhirnya begitu Walaupun memang Belajar itu tidak bisa Digantikan oleh teknologi Ya Sudah bisa digantikan Peran guru Di dalam kelas itu tidak bisa Tapi ini bisa Meminimalisir itu semua Ya Saya Terima kasih Pak Kus ya Pak Jalan di Pak Kus Terima kasih Terima kasih saja Ini mungkin Tidak ada peran yang berkaitan Tidak Sistem ini Semoga Dari apa yang Pak Kus Sampaikan Juga Bermanfaat Buat Kekan kami Di sini Dalam Jalan 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 Di portal Rumah Belajar Ini Terima kasih Pak Kus Ya Terima kasih Pak Kus Ya Ya Sama-sama Pak Ya Sama-sama Pak Jalan Saya juga Terima kasih Banyak Ini Sudah diberikan Kesempatan Untuk Sali-sharing Dengan Teman-teman SMA Satu Bakhtia Karena Harapan Harapan kita Semua Nanti Kita Bisa Belajar Dari Walaupun Tidak 100% Itu Sempurna Minimal Kita Sudah Mencobanya Seperti itu Nanti Saya Coba Share Ada PPT Atau PowerPoint Dari saya Nanti saya Share Ke Pak Eko Nanti Pak Eko Mungkin Ke Pak Maaf Ke Pak Jalan Saya Share Nanti Itu Bisa Membantu Ada Tahapan-tahapan Untuk Buat Kelas Di Sejumpol Ini Saya Coba Share Ke Wanya Pak Jalan Nanti Bisa Diteruskan Ke Bapak Ibu Semuanya Ya Ya Saya Tidak Membuat Tutorial Yang Ini Tapi Di PowerPoint Nanti Ada Nanti Bisa Diikuti Kalau Ibu Mengikuti Kegiatan Virtual Pagi Ini Menjelang Siang Ini Bisa Ibu Pahami PowerPoint Itu Tapi Kalau Tidak Diikuti Penjelasan Saya Tadi Agak Sulit Karena Saya Buat Agak Singkat Singkat Seperti Itu Tapi Tidak Masalah Bu Nanti Kalau Ada Yang Kurang Atau Yang Masih Kendala Boleh Di Jablis Saya Ditanyakan Kita Bersedia Dan Siap Selalu Silahkan Bu Rina Ada Lagi Kalau Tidak Ada Saya Closing Ada Lagi Yang Ditanyakan Bu Tidak Ada 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 Bu Mudah Mudahan Gak Pusing Mudah Mudah Bapak Ibu Gak Pusing Semuanya Di Rumah Silahkan Bu Kalau Ada Tunggu Burina Bagaimana Oke Saya Closing Terima Kasih Pak Oke Bapak Ibu Semuanya Terima Kasih Ya Terima Kasih Sudah Apa Ya Mengikuti Kegiatan Hari Ini Yang Difasilitasi SMA Negeri Satu Baktia Terima Kasih Sehat Tengga Kepada Pak Jala Selaku Kepala Sekolah Yang Sudah Memfasilitasi Bapak Ibu Semuanya Kemudian Perlu Saya Inikan Bahwa Rumah Belajar Ini Dalam Milik Kita Bersama Jadi Sejempol Rumah Belajar Itu Satu Milik Kita Bersama Silahkan Digunakan Bapak Ibu Secara Gratis Lebih Dan Kurang Di Dalam Portal Ini Harap Dimaklumi Karena Ini Sedang Dikembangkan Lebih Bagus Lagi Memudah Dengan Menteri Baru Kita Pan Adim Ini Menjadi Sebuah Terobosan Baru Rumah Belajar Ini Menjadi Lebih Bagus Dari Portal Pendidikan Yang Sudah Ada Jadi Kalau Tidak Digunakan Maka Kami Dari DRB Kemudian Dari Pengembang Sendiri Pusdatin Tidak Tahu Dimana Kurangnya Jadi Kalau Sudah Digunakan Kurangnya Disampaikan Itu Bapak Ibu Terima kasih Atas Perhatiannya Mohon maaf Atas segala Kekurangan Mungkin Jaringannya Tadi Ada yang Putus-putus Misalnya Karena Saya hari ini Pindah Tempat Sebentar Relok Supun Saya sedang Berada Di luar Daerah Tapi Saya berharap Menteri Yang saya Sampaikan Itu Tersampaikan Pada Bapak Ibu Semuanya Terima kasih Banyak Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih